Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat pecinta Al-Quran semuanya Coba perhatikan Di akhir ayat ada tanda bendera Biasanya tanda bendera ini adalah tanda lebih panjang Ada sahabat Al-Quran yang ragu bagaimana cara membacanya Kalau seandainya tanda bendera ini berada pada akhir ayat seperti contoh yang kita tunjuk ini Supaya tidak ragu, coba pahami rumus berikut ini Bagi sahabat Al-Quran yang ingin mempelajari ilmu tajwid Alhamdulillah di channel ini telah kita rangkumkan materi yang kita bahas Dalam bentuk buku PDF Buku tajwid offline Bagi sahabat Al-Quran yang berminat bisa hubungi kami nanti di nomor WA Akan kami kirimkan filenya gratis untuk sahabat Al-Quran Yang penting kita semuanya bisa sama-sama belajar Bagi sahabat Al-Quran yang ingin berdonasi juga dipersilakan Akan kami tampung juga bisa di chat nantinya di WA Jadi sahabat Al-Quran Kalau nampak tanda bendera di akhir ayat Maka disitu ada dua kemungkinan Kemungkinan pertama itu merupakan Mat ja'is mufasil Tandanya itu apabila ada bendera Terserah pada huruf apa saja Pokoknya dia pakai bendera Kemudian setelahnya itu pada ayat berikutnya Ada huruf Hamzah yang lurus Itu menunjukkan bahasanya Huruf Mat yang pakai bendera ini Dengan huruf Hamzah itu beda kata Jadi dua kata yang berbeda Jadi dia tidak tergabung dalam satu kata Jadi sahabat Al-Quran cara bacanya Kalau seandainya kita lanjut dengan ayat berikutnya Maka tanda bendera ini berfungsi sebagai tanda panjang Sehingganya huruf Mat dipanjangkan menjadi 4 atau 5 harokat Jadi kita lanjut dengan ayat berikutnya Panjangnya 4 atau 5 Tapi kalau seandainya kita tidak lanjut dengan ayat berikutnya Kita berhenti Cara bacanya adalah tanda bendera dihilangkan Tidak dibaca atau tidak berfungsi Sehingganya huruf Mat cukup dipanjangkan Dua harokat saja atau dua ketukan Kemudian kemungkinan yang kedua Bisa saja tanda bendera di akhir ayat itu Merupakan maqsilah tawilah Ciri-cirinya ada tanda bendera Hanya terdapat pada huruf H-Domir Huruf H yang seperti ini Baik yang pakai doma Terbalik maupun kasroh berdiri Kemudian berjumpa setelah tanda bendera ini Pada ayat berikutnya ada huruf Hamzah yang lurus Itu menunjukkan Bahwasanya huruf H-Domir dengan huruf Hamzah itu beda kata Jadi ini merupakan maqsilah tawilah Cara bacanya Kalau kita lanjut dengan ayat berikutnya Ketika diwasalkan atau lanjut panjangnya 4 atau 5 harokat Tapi kalau saat ini kita berhenti Maka tanda bendera dihilangkan Huruf H-Domir disukunkan Sehingganya tidak ada lagi tanda panjang Jadi sahabat Quran coba kita perhatikan contoh Supaya tidak ragu Coba perhatikan surat Ma'abasa ayat 24 Di sini ada bendera Karena ini merupakan maqsilah tawilah Ketika lanjut panjangnya 4 atau 5 harokat Coba kita lanjutkan Itu kalau wasal atau ketika lanjut Tapi kalau berhenti Tanda bendera hilang Hanya disukunkan Tidak ada lagi tanda panjang Contoh berikutnya masih surat Ma'abasa ayat yang pertama Perhatikan di sini ada bendera Ini merupakan mat ja'is mufasil Huruf mat di sini bukan hal Tomir Berjumpa dengan huruf Hamza Ketika lanjut panjangnya 4 atau 5 Itu ketika wasal atau lanjut Ketika waqaf atau berhenti Maka disini cukup dipanjangkan 2 ketukan saja Bendera ini di skip saja Tidak dianggap Jadi sahabat Quran Itulah pelajaran kita pada video kali ini Moga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh